Sampai jumpa di video selanjutnya. Masya Allah, ternyata ada cewek secantik ini di dunia ini. Ya ampun, aduh cakep banget ya orang. Aduh, aduh, aduh gue harus banget dapetin dia nih. Ya ampun, cantik banget. Kenapa lu senyum-senyum sendiri? Mas Padli, apaan? Gue berhasil mempon Mas Padli. Berhasil mempon gue. Cakep banget. Lu baik-baik aja kan? Baik-baik. Sehat lu, kenapa sih? Gue baru tersadar Mas Padli. Apaan? Jadi cewek tuh bukan cuma dia yang cakep. Terus? Ada juga ini yang cakep. Alhamdulillah ya Allah. Temen gue akhirnya kayak launya sirna. Amin. Tapi, tapi, tapi. Apaan? Temenin gue, nemuin dia. Oke, gue mau nemenin lu. Yes. Tapi lu yakin? Lu kan belum pernah punya pacar. Terus lu tiba-tiba mau dapet... Ganteng ya gue. Kok bisa ya? Astagfirullahaladzik. Astagfirullahaladzik. Eh, gimana gue? Penampilan gue hari ini. Keren kan? Wah. Keren kan? Dari atas sampai bawah keren kan? Ya, lu dengerin gue. Lu tuh keren. Yang bikin lu gak keren cuma satu. Jomblo. Selin. Masih ya ingin ya. Ini tuh gue mau ketemu pujahan hati gue. Terus gimana dong? Ya, lihat dong. Keren apa enggak nih beneran? Udah beneran keren. Keren, keren ya? Iya. Tapi kita abiskan dulu nih barang bawaan. Aman gak? Aman. Pasti lah ada coklat. Coklat ada? Ada. Bunga? Bunga ada. Mantap. Lengkap ya? Lengkap. Langsung sih, tinggal kita masuk ke dalam. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukuran lak. Saya bersyukur karena Ustazah telah memberikan kami kesemantung hadir di sini. Dan Reza, kenalin. Ya Ustaz. Inilah Bunda Hajalulung. Bunda gadis yang CV-nya sudah kamu baca. Izinkan saya memperkenalkan dirimu. Saya Reza, calon menantu Indian ibu. Itu pede. Itu pede. Itu juga kena. Maaf Ustazah. Jadi sebenarnya, Rasulullah menegaskan kepada kita, Tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Allah. Wa'asa'an takruhu syai'ahu wa huwa khairul lakum. Wa'asa'an tuhibbu syai'ahu wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu, tapi tidak jodoh. Allah yang mengetahui segala kehidupan yang akan datang. Percaya diri boleh. Tapi jangan overconfident. Terlalu pasti. Kalau tadi kan ada kalimat, jodoh-jodoh buah. Itu pasti. Tapi insya'Allah mudah-mudahan. Ini jodoh saya. Iya kan. Makanya kalau ada orang yang mastiin. Saya tahu begini, begini, begini. Itu mendahului ketentuan takdir Allah. Ya. Terima kasih ya. Kalau saya tetap datangannya. Salah, salah. Juga anak Reza. Khafadli. Assalamualaikum. 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 Kenapa sih bro azan-azan? Ini baru jemrapan. Ini belum waktunya salam. Lu pake azan. Bukan anak. Apa azan-azan? Ini cantik banget. Cakep banget. Gue yakin pasti ini. Jogoknya pasti. Waduh. Jogoknya lu. Kenalin, saya Reza. Assalamualaikum. Tapi lagi tuh mahrum. Masya'Allah. Reza, kita banyak belajar di sini ya. Mahram itu, secara pengertian syari'i adalah orang yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Sebab faktor nasab, persusuan, atau pernikahan. Jadi, kalau seseorang dikatakan mahram, berarti hal itu tidak boleh dinikahi. Karena faktor nasab, keturunan, persusuan, saudara seterususuan, atau pernikahan. Nah, jadi sandra tuh, kalau pengen punya suami tuh tipenya kayak apa? Yang pastinya, ma, bukan hanya jadi suami saja, tapi bisa jadi sahabat aku juga. Dan yang paling penting, ma, dia bisa menuntun aku hingga ke surga. Masya'Allah. Nah, ini nih yang penting. Itu, mencari jodoh sehidup se-surga. Jadi, Rasulullah s.a.w. bersabda, Tunkahul mara'a li'arba' Menikahi wanita, karena empat hal. Lima liha, duitnya. Lihasabiha, keturunannya. Lijamaliha, kecantikannya. Lidiniha, agamanya. Namun, kata Nabi, فَتْفَرْبِدَادِدِّين Carilah, karena faktor agamanya, Dari Baciyadaka, maka kau akan beruntung. Makanya yang dikatakan, sehidup se-surga, Memang harus punya visi. Laki-laki ini mau bawa perempuan, mau dibawa kemana? Kalau laki-laki sudah punya visi, Kalau visinya adalah Jannatul Firdaus, Maka insya'Allah, rumah tangga itu akan sakinah mawadda warahmatu. Masya'Allah. Bapaknya gua, saya siap, bu. Saya siap jadi calon suami Sandrina, Sampai jadi salon sahabatnya juga, gak apa-apa. Sampai membawa dia, memimbing dia, sampai ke Jannat. Ya. Oh, omongannya udah kayak omongan Ustaz. Iya, saya denger tau usianya, Pak Ustaz. Nah, sekarang Sandrina masuk kuliah, sayang, ya. Iya, Ma. Silahkan. Tapi, nak Reza, Tidak semudah itu, Untuk yang namanya mengambil hati daripada anak saya Sandrina. Pasti ada tes dan ujiannya. Nah, kayak sekolah. Karena, dalam rumah tangga itu, Gak ada yang namanya mulus. Makanya di awal doa, ketika akad nikah, Kalaupun nanti akad nikah ya. Amin. Tengah di tangan Allah ya, Pak Ustaz ya. Itu kan ada doa. Baraka Allah walaikumah, Wa baraka alaikumah. Kenapa ada dua baroka di sini? Karena doa kita, Yang datang kepada orang yang menikah itu, Pertama, Semoga berkah dalam kesenangan, Dalam kesuksesan. Kan namanya nikah, orang yang pengen bahagia. Pastinya kan, Mengbagian anak saya kan? Betul, Pak. Kalau jadi, kan? Kalau jadi. Yang kedua, Baraka Allah alaikumah, Semoga Allah berkahi ketika kamu dalam kesulitan. Jadi, banyak ujiannya. Mungkin belum kenal, dia senang-senang aja. Gak tahu aja apakah nanti anak saya teriwet seperti saya, Atau memang pendiam itu ujian buat suami. Yang kedua, Belum ujian yang namanya kita mencari nafkah. Ari Jalu, Kawamuna, Al-Nisa. Laki-laki itu pemimpin buat istrinya. Dia yang mencari nafkah. Dia yang membahagiakannya. Bahkan gak cuma ngasih anak nafkah. Ibunya jadi lupain ya. Karena ibu melahirkannya. Dan yang ketiga, Kalau sudah yang namanya memberikan nafkah, Menerima kekurangan masing-masing dalam rumah tangga, Ya kan? Di sini lah muncul wanita yang soleh. Gitu kalau saya tiap. Soleh. Taat dan menjaga dirinya. Seperti itu. Ibu sih, Muahnya mudah-mudahan sih, Allah berikan yang terbaik buat ibu. Begitu. Jadi gak semurus itu. Ada ujian. Mau gak nereba kekurangan kelebihan anak saya. Itu masalahnya. Lu, 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 Tapi emang mau menemang ujiannya apaan? Ya, Ujiannya sih, Maapau Satyanyi. Ujiannya untuk ini. Di dalam amplop ini. Jadi di sini ya. Ada soal di dalam sini. Bu, Beri ada soal ujiannya. Lu, Pakai sekolah. Di sini, Pakai amplop segala lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh apaan ya Ujiannya? Lu aja penasaran gimana? Lu aja penasaran gimana gue ya? Aduh. Eh, Terbalik. Terbalik. Oh, Didi ya? Ijin buka, Ijin baca ya, Bu. Monggo. Silahkan. Lebih tinggi mana kedudukan antara ikhlas dan sabar? Nah, itu, Nah, Reza. Itu adalah pertanyaan yang buat langsung oleh Sandrina. Ini bukan ibu yang bikin. Itu Sandrina. Ini kayaknya pertanyaan sih gampang Tapi ngejebak kayaknya Jangan dijawab dikaren bro Tersalah Iya Waktu beli Boleh izin bu Saya minta beberapa hari Untuk menjawab pertanyaan ini Boleh? Ya santai aja anak Reza Yang namanya perdikian itu Gak harus buru-buru Benar-benar Karena ada istihara Ada kita sholat hajat Kita petunjuk kepada Allah Ihdinas shirotol mustaqim Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus Karena al-ajal itu minah saiton Terburu-buru itu adalah Perbuatan setan Ini bisa buru-buru juga Ya mudah-mudahan sih Jadi ya Bu Saya diserahkan kepada anak saya Iya ya Pak Ustaz ya Terima kasih Ustazah Atas kesempatan berwakilnya Kami bertiga undur diri Mohon maaf atas segala kekurangan Mohon maaf atas kelakuan mereka Terima kasih ya Tidak tangannya Iya ya Terima kasih Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh 21 bro